Hidup itu sebenernya kayak jalanan puncak. Ada naiknya, ada turunnya, ada beloknya gitu. Bisa aja hari ini lo dapet kabar bahagia lolos interview kerja. Tapi besoknya harus keluar duit banyak buat servis motor yang disenggol orang gitu. Mungkin skripsi lo minggu ini dipuji sama dosen pemimbing. Tapi minggu depannya lo malah disuruh revisi satu bab. Pokoknya ada aja kejadian menyenangkan maupun mengecewakan yang ngebuat hidup lo ya jadi lebih berwarna sedikit lah. Tapi gimana nih kalau misalnya masalah terus-terusan berdatangan di hidup lo? Belum selesai satu, udah muncul yang baru lagi. Rasanya upaya yang lo lakuin itu jadi sia-sia. Karena jatuhnya gak bisa ngubah keadaan gitu. Masalah pun menumpuk. Dan gara-gara itu juga lo jadi males buat berusaha. Atau mungkin lo ngerasa bahwa kok kayaknya hidup tuh gini-gini aja gitu. Lo terus berkutat sama situasi yang sama setiap hari. Sampai akhirnya lo lupa gitu. Apa sih tujuan lo ngelakuin sesuatu? Kerjaan sehari-hari emang sih tetep lo selesaiin. Tapi lo kayak robot pas ngerjainnya. Akibatnya apa? Hasilnya jadi gak maksimal gitu. Ketika lo ngalamin dua skenario tadi, lo bisa ngerasa hampa. Lo bisa ngerasa bingung. Lo bisa kehilangan minat sama hal yang biasanya lo sukain. Bahkan lo bisa aja mikir bahwa hidup lo tuh gak bermakna gitu. Well, kalau lo ngerasain hal-hal tersebut, mungkin lo lagi ada di fase kehilangan semangat hidup. Ini bahasan yang menarik nih. Sebenernya apa sih penjelasan dari fenomena itu secara ilmiah? Terus gimana ya cara buat nemuin lagi semangat hidup kita? Nah lo tonton video ini sampe abis, dan jangan lupa like sekaligus subscribe channel 1%. Kehilangan semangat hidup itu banyak banget penyebabnya, dan banyak juga bentuknya. Mungkin lo yang lagi nonton video ini juga pernah ngerasain sendiri. Nah, oleh karena itu, sekarang gue mau bahas nih kebalikan dari kehilangan semangat hidup, yaitu punya semangat hidup. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu nih, semangat hidup itu apa sih? Semangat kalau dalam psikologi itu biasa disebut sebagai motivasi. Motivasi adalah keinginan lo untuk ngelakuin sesuatu. Supaya apa? Supaya lo bisa mencapai tujuan lo. Pada dasarnya, semua tingkah laku manusia itu ada karena motivasi. Bahkan, tingkah laku basic kayak makan, dan berhubungan seks, itu pun terwujud karena motivasi. Motivasi apa? Motivasi buat bertahan hidup. Terus, gimana nih ceritanya kalau kehilangan semangat hidup gitu? Ketika kita ngerasa kehilangan semangat hidup, sebenarnya kita itu tetap termotivasi. Tapi, termotivasinya itu untuk ngelakuin hal yang sebenarnya nggak relevan sama hal yang kita tuju. Atau cuma biar tugas itu selesai aja gitu. Nah, kalau motivasinya kayak gini, jatuhnya kita ngebiarin otak kita dijalanin sama mode autopilot. Disinilah saat-saat ketika kita kehilangan kontrol atas diri kita. Karena kita kehilangan kontrol, jadinya kita ngerasa bosen, bingung, hampa, nggak tahu mau ngapain. Nah, ini yang mungkin lo anggap sebagai fase kehilangan semangat. Well, terus gimana dong caranya supaya kita bisa ngerasa termotivasi lagi, alias bersemangat lagi nih buat hidup gitu? Ada beberapa cara. Pertama, lo perlu mengenali sekaligus menerima emosi yang lo rasain. Jadi gini, anggap aja diri lo sebagai pemilik sebuah penginapan. Tiap hari, lo pasti kedatangan tamu yang berbeda-beda. Mereka pun nginep dengan jangka waktu yang beda. Ada yang nginep semalam, seminggu, bahkan sebulan. Kesamaannya cuma satu. Pada akhirnya, si tamu-tamu yang nginep ini, mereka pada akhirnya akan pergi gitu, dan digantiin sama tamu lainnya. Nggak ada yang stay di penginapan lo selamanya. Tamu-tamu itu adalah emosi lo. Ada sedih, seneng, marah, takut, jijik, dan lain sebagainya. Jadi, ketika mereka datang, ya jangan ditolak gitu. Sebagai pemilik penginapan yang baik, lo harus terima dan ladenin mereka. Karena yaudah gitu, toh akhirnya mereka bakal pergi juga. Rasa kehilangan semangat hidup juga adalah salah satu tamu yang bisa jadi muncul ke penginapan lo saat ini. Alias, ya itu juga termasuk salah satu emosi yang lo alamin. Ingat aja bahwa ini tuh normal banget. Nggak apa-apa kok buat ngerasa los gitu. Nangis itu wajar kok. Asal jangan sampai nyakitin diri sendiri, ataupun nyakitin orang lain. Kalau misalnya lo kesulitan nih mengidentifikasi emosi-emosi ini, lo bisa nyoba nulisin hal-hal yang lo rasain. Ini akan memudahkan lo untuk mengenali dan menerima emosi yang lo alami. Kalau emosinya udah diterima, ini bakalan ngasih ruang nih buat emosi lain buat muncul. Bisa jadi lo kehilangan semangat karena emang mungkin kerjaan lo lagi boring atau lagi monoton hidupnya gitu. Atau emang yaudah, tiba-tiba dateng aja rasa bosannya. Ini nggak apa-apa. Biarin rasa bosannya dateng, dan biarin juga rasa bosannya pergi. Biar nanti lo bisa ngasih ruang untuk rasa semangatnya biar bisa dateng. Ini langkah pertama. Terus langkah selanjutnya kayak gimana? Nah, lo bisa balik lagi nih ngelakuin hal-hal yang emang lo pentingin. Coba deh. Sekarang lo refleksi lagi. Apa sih hal yang penting buat lo? Coba lo pikirin. Kalau bisa lo tulisin juga. Setelah itu, lo coba renungin lagi. Apakah hal-hal yang lo pentingin itu udah dilakuin belum dalam kegiatan lo sehari-hari? Kalau belum, lo bisa coba selipin tuh hal-hal yang lo pentingin dalam aktivitas lo sehari-hari. Misalnya, lo itu sebenernya suka traveling. Sayangnya, ternyata dalam keseharian lo, ternyata kerjaan lo itu penuh dengan rutinitas. Dan kerjanya mungkin di kantor doang gitu. Kerjaan lain tuh five, kerjaan itu-itu aja, dan kegiatan juga itu-itu aja. Nah, kalau value hidup lo nggak nyambung sama keseharian lo, kayak yang barusan gue ceritain ya, lo tinggal sambungin aja sih. Kira-kira apa nih yang bisa lo lakuin? Kalau dalam konteks tadi, tentu lo bisa coba untuk, ya, traveling gitu. Misal, lo bisa coba jadualin liburan ke luar negeri, atau kalau nggak ada duitnya, yaudah ke yang deket aja dulu gitu. Santuy aja, yang penting, lo bisa ngelakuin hal yang emang penting buat lo gitu. Dan lo nggak ngelupain hal penting itu. Ini akan bikin semangat lo ke-refresh lagi. Karena lo hidup nggak cuma autopilot doang, tapi lo juga take control dan menentukan pilihan atas hidup lo. Selain itu, kalau misalnya kita ngambil nih salah satu aliran filsafat, yaitu Epicureanism, ini juga bisa ngebantulah untuk jadi lebih santuy dan ngebalikin lagi semangat dalam hidup lo. Epicureanism ini maksudnya gimana? Sederhananya gini, Epicurus itu bilang, kalau misalnya kebahagiaan manusia itu sebenarnya cuma sesimpel lo menghindari hal-hal yang negatif. Gimana caranya? Caranya adalah dengan hidup sederhana. Manusia kan sebenarnya cuma butuh makan, minum, tidur, dan berhubungan sosial dengan orang. Karena kita cuma butuh itu, sebenarnya kita juga bisa merasa cukup dengan hal-hal itu. Kita tuh sebenarnya nggak perlu hal-hal yang mewah banget, glamor, dan lain sebagainya. Sesimpel ngobrol sama temen di Warkop juga udah bisa bikin kita bahagia. Kalau kata seorang politisi, bahagianya orang ngobrol seru di Warkop itu sama bahagianya dengan lo ngobrol seru di Cafe Mahal. Dan terkadang kita tuh jadi demot karena kita terus-menerus tertekan buat mencoba mencari dan mendapatkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu buat hidup kita. Yang sebenarnya kalau nggak ada pun, yaudah gitu. Kita masih bisa tetap bahagia. Hikmah yang bisa kita dapat dari filosofi Epicureanism adalah kalau lo ngerasa kehilangan semangat hidup, yaudah baik lagi aja. Mungkin lo perlu nyoba untuk mikir lagi. Sebenarnya apa sih yang lo cari gitu. Kalau ternyata hal yang lo cari itu nggak penting-penting amat nih buat hidup lo, atau hal-hal yang nggak terlalu bermakna, mendingan lo evaluasi diri aja. Dan lo juga bisa nyoba untuk berhenti sejenak buat menikmati hal-hal yang lo punya sekarang. Karena mungkin ya kita cuma lupa untuk bersyukur aja gitu. Lupa untuk sadar bahwa dulunya itu hal-hal yang kita punya sekarang juga adalah privilege dari perjuangan kita sebelumnya. Cuman gara-gara demot, gara-gara kehilangan semangat, jadinya seakan-akan hidup kita itu negatif semua gitu. Padahal ya belum tentu kan gitu. Well, pada akhirnya nggak bisa dipungkiri, kalau kehilangan semangat hidup itu hal yang kurang lebih negatif. Dan emang ya gue juga ngerasain rasanya tuh nggak enak banget. Tapi balik lagi, jangan khawatir soalnya rasa nggak enak ini normal dan nggak bakal bertahan selamanya. Lo pasti bisa ngejalaninya. Yang penting lo santuy aja. Ingat bahwa ini cuma sementara, dan lo tetap lakuin apa yang bisa lo lakuin untuk terlepas dari perasaan itu. Dan kalaupun ternyata nih, lo udah lama banget ngerasa kehilangan semangat dan demot, lalu lo sulit untuk bangkit, lo juga bisa aja kan nyari bantuan ke orang lain. Salah satunya adalah lewat layanan mentoring dari 1%. Di sini, lo bisa nyeritain masalah lo ke para mentor, ada tes psikologinya juga, dan selain itu, kalau emang ternyata lo mengalami gangguan klinis, misalnya depresi gitu ya, nanti lo juga bisa konsul langsung sama psikolog dari 1%. Ingat aja bahwa minta bantuan dan diskusi ke profesional adalah hal yang sangat amat wajar. Santuy aja, gak aneh kok buat kita untuk butuh bantuan dari orang lain. Kalau lo berminat, lo bisa langsung daftar ke link.1%.net yang udah gue taruh di deskripsi. Gue harap semoga video ini bisa bikin lo jadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks. Sampai jumpa di video selanjutnya.